Jalan penghubung antara desa Pangkal Buluh dengan desa Payung terputus sementara, hingga malam hari akibat banjir yang merendah ruas jalan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Marjan, usai meninjau lokasi banjir yang telah surut pada Kamis pagi. Menurut Marjan, sejak tiga tahun terakhir ini setiap hujan deras yang melanda daerahnya jalan tersebut sering banjir, tak jarang kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa melintas di jalan tersebut. Menurutnya, banjir yang menggenangi ruas jalan tersebut tidak bertahan lama, namun dengan adanya banjir tersebut sangat menganggu para pengguna jalan. Marjan menjelaskan, banjir di Desa Pangkal Buluh terjadi di dua titik, yang pertama di tempat pemandian umum dan yang kedua di perbatasan antara desa. Jarak antara keduanya 500 meter. Selain itu, Marjan berharap permasalahan yang terjadi di Desa Pangkal Buluh ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, agar segera ditindak lanjuti. Di titik jalan ini sudah dapat dilewati seperti biasa. Di sini kemarin sore terjadi banjir, yang mungkin diakibatkan ada pendengkalan alur sungai dan juga tersitas hujan. Memang begitu besar, sehingga di tempat saya beri ini telah terjadi banjir kurang lebih sepinggang orang dewasa. Tidak hanya itu, Marjan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah daerah dan rencananya sudah mau disurvei, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Sepiantrasim, TVRI Bangka Beritung melaporkan. Yang membuat meluapnya alur.